Pola mau membuat film Godfather, sebetulnya calon utamanya adalah Dustin Hoffman. Tapi ketika itu Dustin Hoffman memilih untuk bermain di Little Indian atau Little Big Indian, saya lupa namanya. Di situ dia bermain dari umur, sebagai seorang dari umur 12 tahun sampai dengan umur seratusan ke atas. Dan dia berhasil, dia dapat Oscar. Lalu Coppola mencari pengganti dari Dustin Hoffman dan dia menemukan Al Pacino. Kalau kita lihat secara fisik, figur, bentuk fisik, itu kan mirip. Jadi watak dan peranan yang kita peroleh di film itu tidak boleh lepas dari watak dan pribadi kita. Itu nggak akan mungkin bisa berubah. Kecuali itu di make up dengan kopeng. Menjadi monster. Menjadi monster itu bisa. Kalau you melihat Sofan Sofian sekarang, atau Sofan Sofian di film, cara saya membuka mulut, cara tangan saya bergerak, itu nggak mungkin saya berubah. Sebagai seorang saudara, kalau saya menemukan sebuah cerita, lalu mencoba memilah-milah karakter peranan, lalu saya akan mencari di antara stok pemain yang di Indonesia yang cocok karakternya dengan apa yang dituntut oleh cerita. Saya nggak akan mungkin, umpamanya, memerankan seorang Peter Gonta menjadi orang yang susah hidupnya di desa. Penampilan Anda tidak mencerminkan orang susah di desa. Orang susah di kota, nggak juga ya? Nggak juga, nggak juga. Penampilan Anda ini ya, penampilan orang menengah ke atas. Jadi kita susah untuk merubah, kecuali di make up. Jadi saya kira beginilah, kalau ada seseorang yang mengatakan, seorang aktor besar harus bisa memerankan semua peranan, itu nonsense dan itu mustahil. Itu hanya sekedar untuk memperbesar diri. Ada ungkapan mengatakan, orang pandai adalah orang yang bisa menyelesaikan berbagai macam masalah. Nah, oleh karena hendak dikatakan pandai, dia mengatakan acting itu susah. Berecting itu sesuatu yang luar biasa. Padahal nggak lah, jangan kan manusia. Anda kan tahu cerita zaman dulu ada trigger namanya. Kudanya, siapa dia, The Lone Ranger itu kan. Itu kuda bisa acting. Rintintin. Sip, dia duduk. Gonggong, dia gonggong. Jadi sesuatu yang normal aja lah, jangan dipersulit lah. Siapapun Anda mau masuk, silahkan. Tapi Anda harus mempunyai satu karakter tentu ya, untuk bermain watak. Dalam arti kata, Anda disuruh begini, Anda mainnya begitu. Anda disuruh jadi polisi, bisa jadi polisi. Disuruh jadi pembunuh, bisa. Disuruh jadi politisi, pun bisa. Apapun bisa. Saya, misalnya baru-baru ini saya mendapat tawaran. Untuk sebuah sinetron yang berjumlah sekitar 20 episode. Saya tanya. Saya jadi apa? Bapak jadi tokoh penjahat, jadi bos penjahat. Saya bilang, no, sorry lah, saya nggak lah. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Ya, bukan karena apa? Karena saya menganggap, wah, image-nya jadi nggak bagus. Dan saya juga mungkin, mungkin saya nggak mampu nanti jadi. Nggak mampu untuk mengurangkan jadi seorang penjahat yang... Mampunya tokoh sebagai apa? Sebagai bapak yang baik. Sebagai... Percintaan. Nggak juga, nggak juga. Sebagai individu yang baik. Nah, itulah. Tadi sebelum kita masuk, oleh kawan-kawan kita di studio, saudara Edo dan Hattar, kawan-kawan kita yang dioperasi di sini, menanyakan, Pak Sopan, ini kita, titelnya apa di bawah sini? Pengusaha, politisi, Anda mengatakan, oh nggak, produser film. Bukan sutradara lagi ya? Sutradara dong. Sutradara. Produser itu kan orang yang punya uang. Kalau saya sutradara yang membuat, yang mendapat order dari produser untuk membuat. Anda seorang sutradara? Ya. Saya main film pertama tahun 1969, lalu tahun 1975 ketika saya merasa bosan main film, karena saya merasa just like a puppet on a string. Sofan nangis, sofan ketawa, sofan lari, sofan jalan, saya diperintang sutradara, saya bosan. Saya mencoba untuk nutradar film. Untuk suruh orang? Untuk, bukan suruh orang. Menjadi puppet on a string. Saya mau mencoba, bagaimana jadi sebuah kapten dalam suatu kerja besar. Tahun 1975. Saya bikin film pertama, saya main, judulnya Jinak-jinak berpati. Ditulis, seneronya oleh Teguh Karya. Artinya cukup bagus. Karena memang saat itu, film Indonesia apapun, itu dimakan oleh penonton. Tidak seperti sekarang. Sangat selektif kan, karena terlalu banyak saingan. Ada sedikit tendensi bahwa film Indonesia mulai mendapatkan pasaran lagi? Bisa iya, dan bisa tidak. Dulu, orang film datang dari kelas bawah. Baik pemain, maupun kru-nya. Sehingga film Indonesia dikonsumsi oleh kalangan menengah ke bawah. Sekarang ini, anak-anak film yang baru lahir ini, mereka rata-rata tamatan luar negeri. Mereka rata-rata lahir dari keluarga menengah ke atas. Sehingga karena mereka-mereka inilah, sekarang film Indonesia mulai dikonsumsi oleh menengah ke atas. Benjamin S. Almarhum. Ya itu kan saya bilang masa lalu. Masa sekarang. Anda lihat oleh film sahabat. Mira, Lesmana, Rudy, Sujarwo, et cetera, et cetera. Mereka ini rata-rata lahir dari keluarga menengah ke atas, dan bersekolah di luar negeri. Ini sangat berpengaruh buat penonton. Meskipun saya melihat, cerita-cerita film Indonesia belum beranjak dari, dalam tanda kutip, jiplakan-jiplakan film Amerika. Susah kita bersaing, dan melepaskan diri dari pengaruh Amerika. Dalam segala aspek. Jadi Anda sutradara sekarang. Apa film yang sedang Anda kerjakan? Ada yang sedang Anda kerjakan? Oh enggak. Dan mungkin ingin saya tanyakan, Anda juga tadi sebelum kita masuk di dalam interview ini, mengatakan Anda selama ini, susah bed hidup saya. Saya ditekan habis. Mungkin Anda bisa ceritakan sedikit. Saya kan ini termasuk sutradara dalam dekade yang masa lalu. Sepanjang hidup saya, saya sudah menyutradara. Dekade periode dari Presiden Suwarto. Suwarto. Saya menyutradara sekitar 21 film. Saya kurang begitu ingatnya 21 film. Saya sudah membuat sekitar 3 sinetron. Saat ini. Yang sudah diputar di TV. Iya. Dan ketika itu memang sangat sulit buat saya untuk buat film. Terlalu banyak restriksi-restriksi sehingga pada akhirnya ya kita harus katakanlah dalam tanah kutip bergeril ya. Saya pernah membuat film dengan judul Bung Kecil di band. Sampai sekarang enggak boleh main. Kenapa? Bung Kecil apa itu? Ya Bung Kecil bercerita tentang konflik antara seorang kapitalis dalam tanah kutip dengan buruhnya. Dan dia mengharapkan anaknya berfiak padanya tapi anak ini ternyata berfiak pada buruh. Itu saya buat tahun 80. Dan sekitar Anda tahu sekarang bagaimana gerakan-gerakan buruh di dalam menuntut upah dan sebagainya. Jadi jauh hari saya sudah memprediksi bahwa permasalahan buruh ini akan menjadi satu permasalahan besar di satu waktu di Indonesia. Tinggal Landas? Saya pernah membuat Tinggal Landas. Lalu oleh Departuan Penerangan judulnya harus diganti. Karena dikatakan bahwa ketika itu Indonesia masuk kepada era Tinggal Landas. Kenapa dipakai untuk judul sebuah film? Saya pernah membuat film Duta Besar. Anda menjelaskan Tinggal Landas itu sebetulnya Tinggal Landas dalam cerita film itu apa? Bercerita tentang seorang pilot. Cerita itu ditulis oleh Bondan Winarno. Novel berjudul Tinggal Landas. Tapi tetap nggak boleh. Yang ada hubungannya dengan kapal terbang? Atau seorang pilot kehidupan seorang pilot? Kehidupan seorang pilot. Saya memegang peran utama. Saya menjadi pilotnya gitu-gitu. Lalu terakhir saya membuat film lokasinya di... Pernah ingin jadi pilot? Pernah. Pernah, tapi nggak mampu karena masalah yang mau pasti. Tahun 89 saya membuat film Duta Besar berlokasi di Sydney. Saya harus mengganti jujur juga. Menjadi suami. Karena... Cerita Duta Besar itu ada hubungannya dengan Pak Manaisov ya? No, no, no. Sama sekali nggak. Itu hanya reka-reka saya. Cerita tentang seorang istri yang betul-betul mengabdi kepada suaminya. Dia mengatakan kepada suaminya kamu jangan berpikir soal masalah ekonomi keluarga. Saya yang akan mengurus masalah ekonomi keluarga. Saya nggak cari uang. Kamu fokus pada karir kamu. Dia dari bawah akhirnya menjadi Duta Besar. Itulah cerita. Tapi nggak boleh. Deplu melarang karena menganggap... Deplu yang melarang. Bukan Departemen Penerangan. No. Karena Departemen Penerangan mengatakan silahkan konsultasi dengan Deplu. Itu sebuah jabatan struktural. Kenapa dipakai? Untuk menjadi... Kalau sekarang kita mau bikin satu film namanya Tinggal Anda Sebelum? Oh, sekarang nggak ada urusan. Bikin film silahkan. Nggak ada izin produksi. Nggak ada apa-apa. Dulu kita harus minta izin produksi. Senario dicek dulu. Lalu Deplu akan bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sangat susah.